Halo, bertemu lagi bersama saya, Noval Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan soal Tailwind CSS Tailwind CSS ini sebenarnya bukan hal baru Karena dia muncul pada akhir 2017 Walaupun memang tidak terlalu lama juga Jadi apa sih Tailwind CSS ini? Jadi Tailwind CSS ini sebenarnya merupakan sebuah framework CSS Dia itu berbeda dengan bootstrap ya Bootstrap juga kan framework CSS Tailwind juga framework CSS Karena dua-duanya framework CSS bukan berarti Dua-duanya memiliki konsep serupa Jadi kalau kita ngomongin CSS itu Sebenarnya di CSS ada juga yang namanya metodologi Kalau kita bicara metodologi ya Di dalamnya ada kayak naming convention Kayak penamaan nama rule, nama selektor Kemudian ada cara penulisan CSS yang sesuai dengan metodologi tersebut Metodologi CSS juga ada beberapa Ada BEM, ada Atomic, kemudian ada SMX, dan lain sebagainya Jadi saya cuma mau jelasin bahwa Hanya karena ada beberapa CSS framework itu Bukan berarti semuanya sama kan Jadi si framework Tailwind ini dia beda konsepnya dari framework CSS Yang populer saat ini yaitu bootstrap Jadi bedanya adalah kalau Tailwind ini dia memiliki konsep utility purse Apa sih utility purse ini? Saya sebelumnya mau jelasin dulu soal bootstrap Jadi supaya enak Karena teman-teman disini pasti mayoritas kenal bootstrap lah Jadi kalau misalkan bootstrap itu Dia adalah sebuah UIKit framework Artinya di dalam framework bootstrap ini banyak sekali UI komponen Namanya UIKit kan Dia banyak sekali komponen-komponen seperti button, card, navbar, alert, form, dan lain sebagainya Ini contohnya alert Kalau kita mau bikin alert Kita bisa pakai kelas ini Ini Alert Kemudian kalau mau alertnya warna biru Kasih modifier Alert primary Kalau mau warna merah Alert danger Itu modifiernya Ini di bootstrap Sama halnya kalau kita mau pakai buttons Sini ada kan caranya Nah kayak gini untuk bikin button Itu yang namanya UIKit framework Jadi banyak komponennya di dalamnya Kayak bulma, kayak foundation Nah itu UIKit framework Ketika kita pakai UIKit framework Ya ekspektasi kita adalah Membuat sebuah website dengan cepat Kenapa? Karena di dalamnya sudah banyak komponen Otomatis kita bisa terbantu Tugas kita semakin ringan Di bagian front end Karena kita tidak perlu membuat komponen begitu banyaknya Dari awal lagi Karena framework bootstrap Atau semacamnya sudah Mengakomodasi itu Atau sudah memberikannya Atau membantu kita Membuatkannya Begitu Ini soal bootstrap Sedangkan di tailwind itu Nggak ada semuanya Iya benar Nggak ada button Nggak ada komponen Apapun Nggak ada Jadi kita semuanya Buat dari awal Itu salah satu bedanya Kenapa? Karena Tailwind ini dia Memiliki ya Atau Mempunyai lah Sama aja dong Karena dia Menerapkan lah Menerapkan konsep utility purse Jadi utility purse itu Semua kelasnya itu utility Atau Di dalamnya itu hanya Ada sekumpulan Kelas kecil Yang kelas kecil itu Merepresentasikan CSS declaration Kayak misalkan Untuk padding Untuk margin Untuk menengahkan Text Itu ada kelas-kelasnya Ketika kelas-kelas itu digabungkan Sehingga akan memunculkan Sebuah visual Seperti yang kita bayangkan Seperti yang kita inginkan Contohnya ini Untuk membuat card Seperti ini Kita membutuhkan Struktur HTML Seperti ini Dan membutuhkan Utility classes Seperti ini Ini semua utility classes Satu ini Namanya utility class Kelas utilitas Atau kelas kecil Kelas kecil ini Contohnya P-6 Atau P-6 Dia mewakili Padding Padding dengan ukuran 6 Contohnya gini Kita bisa inspect Elemen disini Disini ada P-6 Mana dia P-6 Ini deh Ada P-6 nya juga Nah P-6 P-6 ini Dia mewakili CSS declaration ini Padding Dengan value 1,5 rem Unitnya rem Jadi ini P-6 Sama dengan kita ngasih CSS declaration ini Kemudian ada juga Round LG Round LG ini Dia merepresentasikan juga Sini ada Round LG Mana Round LG Nah Round LG Dia merepresentasikan CSS declaration border radius Dengan value 0,5 rem Sehingga ketika digabungkan Maka akan menjadikan Sebuah visual kan Nah contohnya ini Ini gabungan Gabungan dari Semua Markup ini Dan utility class Di dalamnya Begitu Atau contoh Yang lainnya itu Ini dia Soal Card marketing Nah ini Untuk membuat Card marketing Seperti ini Kita membutuhkan Struktur HTML seperti ini Dan juga utility Classnya Seperti ini Ini tinggal digabungin aja Sehingga akan muncul Visual seperti ini Nah ini dia Bedanya Framework Utility classes Dan UIKit framework Kalau di UIKit framework Itu semuanya udah ada Komponen Button Navbar Semuanya ada Dan kalau misalkan Di utility classes ini Atau utility First Framework Dia Gak ada Semuanya harus dibangun Dari awal Apa sih yang membuat Special Utility First Framework ini Dia Menjadi special Karena semuanya dibuat Dari awal Sehingga UI yang kita buat Otomatis menjadi unik Berbeda dengan yang lain Saya bikin UI seperti ini Kamu Bikin UI yang seperti itu Pasti beda Walaupun ya agak mirip Tapi seenggaknya Beda Gak terlalu mirip Lah begitu Kemudian Yang bedanya Yang membuat Special lagi adalah Si Framework dengan Utility First Concept Dia itu Menjadi Lebih cepat Kenapa? Karena Kita gak perlu mikirin Nama classnya apa Atau nama Rulenya itu apa Di CSS Kita kayak Flow aja Kayak Mengalir aja gitu Ngetik Bikin button Ngetik nama classnya Apa aja Pengen bikin button Dengan Ukuran padding berapa Kita ketik aja P6 P10 gitu Backgroundnya apa Tinggal klik aja Ketik gitu kan Semuanya udah ada Di framework Utility First ini Atau khususnya di Tailwind ini Contohnya bikin button Bikin button begini aja Kalau di Bootstrap mungkin kayak gini Mirip-mirip kan Kita bikin BTN Kemudian ini base classnya Ini modifiernya Warnanya apa gitu Sedangkan Kalau mau Kalau di utility Clases Atau di utility First framework Kayak gini Jadi dikumpulin semuanya Kita bisa inspect Disini Ini button Ini semuanya Utility classes Jadi semua class ini Digabungkan Sehingga Memunculkan Sebuah visual Button seperti ini Contohnya ya Rounded Rounded ini ya Dia mewakili border radius Nah border radius Dengan value 0,25 rem Kemudian ada Phone bold Phone bold ini Dia mewakili CSS declaration Phone wake Dengan value 700 Kemudian PY Atau PY 2 Dia mewakili CSS declaration Block 2 2 CSS declaration Ini atau CSS declaration Block Nah 2 property ini Yaitu padding top Dan padding bottom Dengan masing-masing Nilai 0,5 rem Kemudian ada PX Atau PX Dengan Hyphen 4 Ya ini CSS declaration Padding left Dan padding Masing-masing Nilainya 1 rem Kemudian yang terakhir Text white Text white ini Dia mewakili CSS declaration Color Dengan value ini RGBA Atau warna putih lah Hashtag FFF Gitu kan Cuma ini versi RGBA nya Begitu Jadi semua Utility class ini Digabungkan kan Sehingga Ya otomatis Kayak Digabungin aja Ini Ini digabungin Dengan ini Dengan ini Dengan ini Digabungin Sehingga Browser membacanya Semua itu Dalam satu Rule Dalam satu Element button Sehingga menjadi Visual seperti ini Ini utility Classes Sehingga lebih cepat Kenapa? Karena kita tinggal Ngetik aja Di dalam classnya Di dalam Attribute class ini Ya kan Tinggal ngetik aja BG Blue 500 Hover BG Blue 600 Text white Kemudian Font bold Segala macem Kita ketik-ketik Sehingga Menunjukkan sebuah Visual button ini Ini contoh kecilnya Contoh besar Yang lebih Advanced ya Kayak tadi Card marketing ini Atau bikin menu Navbar Banyak lagi Contoh-contohnya Itu contoh kecilnya Nah itu Konsepnya Utility First Framework Jadi tailwind ini Salah satunya Utility First Ini Dia itu Konsep Sebenernya Karena Bukan cuman Tailwind yang punya Ada lagi sebelum Tailwind Kayak TQ Kemudian Ada juga Tarot Kemudian Ada juga Apa lagi Saya lupa Pokoknya Banyak sebelum ini Saya gak ingat semuanya Pokoknya Sebelum ini Ada lagi Utility First Framework Jadi Walaupun kamu Gak pake Tailwind Kamu masih bisa Menjalankan Konsep Utility First Pake versi Kamu sendiri Ya kamu bikin Class sendiri Gitu kan Padding Untuk padding Nama classnya apa Kemudian CSS Classnya apa Gitu Jadi gak usah pake Tailwind juga Bisa Karena Kalau nama Metodologinya Itu Atomic Jadi semuanya Kecil Semuanya Di Apa Berasal gitu Berasal dari Kelas-kelas kecil Makanya ini Disebutnya kan Low level Jadi kan semuanya Dari awal Atau Dia ngebahas Sesuatu yang Lebih mendasar lagi Gitu Tailwind ini juga Dia Build in Responsive Picture Jadi Dia udah punya Fitur responsif Kayak misalkan Kita mau bikin Sesuatu yang responsif Gitu Atau Komponen yang responsif Gitu udah bisa Ini contohnya Dia mendukung Pada dasarnya Yang 4 Breakpoint Atau Kalau ditotal Dengan All ini Jadi 5 Tapi kan Breakpoint ini Ada 4 Ada SM MD Ada LG Ada XL Begini Tuh contohnya Ketika di Breakpoint SM Dia bakal begini Kemudian ketika di MD Ketika di LG Ketika di XL Gitu Atau di bagian Lebih kecil lagi Ini Udah Udah ada Responsive Peter Jadi Udah Udah mantep banget Untuk urusan responsif Selain itu juga Cara instalasinya Gampang banget Kita bisa pake CDN Atau kita bisa pake Yang lebih modern Bisa pake Webpack Atau bisa Pake Untuk memprosesnya Atau bisa pake Tailwind CLI Jadi Tailwind ini Kan harus diproses Lagi kodenya Kode Tailwind ini Harus diproses Kayak gini Awalnya kita bisa Install pake NPM Atau pake yarn Kemudian kita Import Pake directive Ini sebenernya Mengimport file Yang ada di Modulnya Tailwind Kayak Base component Utilities ini Adalah file Tailwind Jadi importnya itu Pake directive Add Tailwind Atau pake cara Importnya ini Kalau kita pake Post CSS Nah kemudian Kita proses kode tadi Yang ini Nah kode ini kan Nggak dimengerti oleh browser kan Otomatis harus dikonversi Menjadi kode CSS Atau ditransformasi Menjadi kode CSS Yang dimengerti oleh browser Nah maka dari itu Harus diproses oleh Tailwind CLI Sama kayak kita pake SAS gitu kan Kita harus proses kodenya Supaya dimengerti oleh browser Nah Tailwind udah Punya Tailwind CLI ini Nah kemudian Dikonversi tuh Misalkan Tadi nama File kita itu Style CSS Nah kemudian File style CSS ini Diproses menjadi Output CSS Nah output CSS ini Yang dipake Yang kita pake Di kode HTML kita Begitu Yang di import lah Pake tag link kan Tag link Railnya Style sheet Kemudian dijalankan Di browser Begitu Jadi ini Basicnya kita bisa pake Tailwind CLI Kemudian Atau yang lebih modern lagi Misalkan kita pake Webpack Untuk automationnya kan Kita bisa pake Cara ini Atau Yang lebih simple lagi Pake gold Atau bisa pake Laravel mix Yang lebih simple lagi Atau bisa Pake cara Webpack Encore Yang lain sebagainya lah Banyak tuh Jadi Begitu Cara instalasinya Lebih Simple kan Lebih banyak opsinya juga Dan dokumentasinya juga Bagus banget kan Lengkap banget gitu Kemudian Ada juga pake Tailwind CDN Jadi Kayak kebanyakan Library kan Atau framework Biasanya menyediakan CDN Supaya lebih gampang Kurang ya Kalo pake CDN Ukurannya lebih besar Kenapa? Karena Semua utility class Yang kita gak gunakan juga Kan di import Atau dibaca oleh browser kan Otomatis Ukuran payahnya lebih besar Kemudian kita gak bisa Pake fitur-fitur Tailwind yang lain lagi Kayak Directive Otomatis kita gak bisa pake Apply Variant Segala macem Gak bisa pake Atau kita gak bisa Enable feature Kayak Group hover Atau fitur yang lainnya Itu kita gak bisa Enable Karena di CDN ini Kita gak bisa Edit apa-apa kan Karena kita cuman Bisa pake Atau kita bisa Read aja Kita juga gak bisa Install plugin Karena di si Tailwind ini Kita bisa install plugin Ada dia Punya ekosistem Plugin juga Itu kelebihan Tailwind lainnya Jadi kalo kita pake CDN Sayang banget Nggak ngerasain Nggak bisa ngerasain Beberapa fitur ini Tapi ini cocok banget Kalo kita cuman Mau ngelaguin Eksperimen lah Gitu Atau Bikin example apa Gitu kan Itu bisa Itu cara instalasi Tailwind Kemudian soal File size nya Nah ini dia Masalahnya Tailwind ini dia punya Ukuran file yang besar sekali Bahkan Sampai Hampir 2MB kan ini Ya kan Sampai 2MB Kemudian kalo di Minified itu Sekitar segini Kalo di Gzip ini Segini Dan ini Lebih kecil lagi Tapi pada dasarnya Segini Ukurannya besar sekali Dan Kabar baiknya Tailwind ini Punya Fitur Built in Purge Purge ini adalah Sebuah Sebuah tool CSS Yang bekerja Di belakang Yang gunanya juga Untuk Menghapus Kode CSS Yang kita Nggak pakai Jadi kan Tailwind ini Banyak sekali Utility Classes kan Kayak misalkan Kayak untuk Padding Padding aja Ada 1 Sampai 64 Ada lagi Margin Ada lagi Background Background aja Warnanya banyak sekali Ada biru Indigo Ada red Yellow Ada blue Sedangkan Kalo misalkan Kita pake blue aja Yang yellow Red Dan segala macemnya Itu Nggak pake gimana Masih Diload oleh browser kan Nah Kode-kode CSS Atau CSS Roll yang Nggak kepake tadi Bisa dihapus oleh Purge CSS Dengan cara Dia mendeteksi File markup kita Misalkan kita pake HTML Itu di-scan tuh Kita pake Classes apa aja nih Nah Ketika Dia udah tau Kita pake apa aja Nah Kemudian Kode yang Atau CSS Rule Atau Class CSS Yang kita nggak pake Dihapus Begitu Jadi Sehingga masih Lebih minim kan Kode CSS Begitu dia Cara kerja Cara kerja Proxy CSS Ini pada dasarnya Gitu Jadi Proxy CSS Ini sebenernya Tool Independent Dia bisa berjalan Tanpa Tailwind Jadi si Tailwind Ini pake Proxy CSS Untuk Melakukan Purging Atau Penghapusan Kode CSS Yang tidak dipakai Begitu Awalnya Proxy CSS Ini kita harus Pake manual Kita Config sendiri Kemudian Atur Sendirilah Bikin file Proxy CSS Sendiri Segala macem Atau setup Sendirilah Pokoknya Nah di Tailwind Versi 1,4 Lebih tepatnya Itu 1,4 5 Kalau nggak salah Saya lupa juga Kemudian Si Proxy CSS Ini jadi Build in feature Jadi kita Nggak usah Setup Manual Kita udah bisa Pake Fitur Proxy CSS Ini lebih Mudah lagi Begitu Ini dia Contohnya Tuh Ini dia HTMLnya Jadi yang pengen Discan tuh Mana sih Filenya Jadi bukan HTML aja Kalau kita pake Lara file Bisa Kita pake JSX Bisa Kita pake Vue Bisa Jadi banyak Ini dia Jadi otomatis Lebih simple Atau Sorry Lebih Kecil lagi Ukuran file Kita Gitu Ini soal Tadi Soal File size Jadi kita bisa Mengendalikan Berkas Atau ukuran Berkas CSS Tailwind Tadi Sekarang Soal Toolnya Tools Ini Ada Intellisense Intellisense Ini sebuah Extension Untuk Visual Studio Code Jadi kalau teman-teman Pake Visual Studio Code Wah ini beruntung banget Karena Tailwind punya Intellisense Ini Sebuah extension Untuk Visual Studio Code Yang memudahkan Kamu Untuk Lebih mudah lagi Untuk Mendevelopment Atau Mendevelop Web Yang menggunakan Tailwind Jadi Salah satunya itu Ada autocomplete Ada lintingnya Untuk memeriksa Atau Ada juga Highlightingnya Kemudian ada Hopper preview Ketika kita Menghopper Class Atau utility Class Ketika kita hopper Muncul tuh CSS declarationnya Jadi Class ini itu Isinya apa sih Gitu kan Nah itu Salah satu Keunggulannya Kalau kita pake Intellisense Sayangnya saya pake Sublime Text Jadi Fitur ini Kita gak bisa pake Jadi Kalau teman-teman Pake Visual Studio Code Teman-teman bisa pake Fitur ini Kemudian Yang lain lagi Banyak Kita bahas lagi Soal Apa lagi nih Responsive kan Udah tadi Nih responsivenya Dia pada dasarnya Punya 4 Breakpoint Dari mulai MD kan SM MD Kemudian sampai XL Kemudian Ada juga Nah ini yang paling penting Soal Episode Class Di CSS itu Ada episode Class kan Kayak hover Kayak active Kayak focus Itu kan Kayak first child Last child Itu kan episode Class Di CSS Nah Kalau di Tailwind gimana nih Sedangkan Kalau episode Class itu kan Gak bisa Di Apa namanya Di inline style kan Di Tailwind ini bisa Kita bisa pake Prefix Kayak gini Hover Titik 2 Nah awalnya itu Kita misalkan Contohnya ini Awalnya itu Si input ini punya Background Dengan warna grey Dengan Tingkat transparansi Atau tingkat Shade nya itu 200 Kemudian ketika di hover Dia jadi white kan Pas di hover jadi white kan Karena ada utility class ini Hover Titik 2 BG Strip white Yang artinya Ketika di hover Maka kasih Utility class ini Begitu Walaupun ini Satu Nama utility class Jadi ini Mewakili Mewakili Satu CSS declaration Gitu Ini contohnya hover Yang lain juga ada Focus Ini fokus juga ada nih Focus BG white Kemudian Ada lagi Yang lain Disable Active Ketika di klik kan tuh Dia bakal muncul Atau berubah warnanya Jadi lebih Gelap Begitu ini Episode Class di CSS Tailwind Maksudnya Ini lebih simple kan Maksudnya lebih enak Jadi kita gak usah Nulis rule panjang-panjang Misalkan titik BTN Titik 2 hover Baru kita tulis lagi Tentu ini lebih cepat kan Makanya ini lebih Disukai oleh Banyak Front end developer Termasuk saya Lalu ada Extracting Components Extracting components itu Maksudnya begini Ketika kita bikin Utility Kita bikin Komponen Kita menulis Utility class Sebanyak ini kan Biasanya kita Pengen Atau contohnya ini Bikin button Kita menulis begini kan Nah Biasanya kita bikin Yang lebih simple itu Bikin Class lagi Custom rule Namanya .btn Kemudian isinya begini Itu bisa Kayak gini contohnya Mana dia Nah ini dia Nah gini Jadi kita bisa pakai Directive Apply Ketimbang kita nulis Class ini Di dalam Attribute Class Kita bisa bikin Custom rule Namanya Misalkan .btnblue Gini Pakai apply Kemudian utility Class nya disini Nah karena Di CSS Maka Pseudo class nya Ya kita tulis manual juga Gak bisa disini kita ketik Hopper .2 Blablabla Gitu kan Nama utility class nya apa Itu gak bisa Jadi kita harus tulis juga Nah ini caranya Jadi intinya tuh Kita bisa bikin Custom rule juga Pakai Directive Apply ini Untuk memanfaatkan Utility class Si Tailwind nya Walaupun Begitu Kita juga masih bisa pakai Atau kita bisa Menulis CSS Declaration Manual Atau CSS Declaration Bawaan si CSS Kayak gini misalkan Gitu Itu masih bisa Yang lainnya Kita bisa juga Adding new utilities Kayak misalkan kita Pengen Nambahin Class utility Yang gak ada Si Yang gak ada di Tailwind Kita bisa misalkan Kayak rotate Kayak gini Kita bisa Bikin aja kayak gini Cuman caranya Ada beberapa cara Mulai dari Pakai CSS Ada Mulai dari Balik-balik Mulai dari Di berkas CSS nya Sampai kita Nulis Di berkas Konfigurasi Gitu Saya belum Ngomongin Soal konfigurasi Sekarang kita Ngomongin Konfigurasinya Jadi Si Tailwind ini Punya berkas Konfigurasi Nah Di Berkas Konfigurasi ini Kita bisa Mengkontrol Atau mengendalikan Utility class Apa saja Yang kita ingin Pakai Atau Utility class Apa saja Yang ingin kita Ubah Gitu Contohnya gini Misalkan Font family Font family Bawaan Tailwind Kan ada tuh Pakai font systemnya Bawaan Sistem operasi kan Kemudian Misalkan kita mau Pakai Font family sendiri Misalnya kayak gini Gini Kita bisa ubah Atau kita bisa Bikin nama Font sendiri Atau Yang lainnya Kita bisa Nambahin Jenis warna Yang awalnya Itu cuman Blue Red Segala macem Dan gak ada Sign Nah Mau Nambahin Kode warna ini Itu bisa Di Tailwind Lewat konfigurasi Gini caranya Ini mungkin Preview aja kan Jadi nanti Lebih jelasnya Kita praktek Nah ini Konfigurasinya Contohnya ini Jadi Si Tailwind ini Sangat Customizable Sangat Hagly Sekali Jadi Udah Sangat Terus Hagly Lagi kan Sangat Sangat Ini lah Dapat dikostumisasi Jadi Jangan khawatir Kalau misalkan Teman-teman pengen Ngubah warna Bawaan Tailwind Jenis huruf Ukuran margin Segala macem Itu bisa diubah Lewat file Konfigurasi ini File konfigurasi ini Opsional Jadi Walaupun teman-teman Nggak generate File konfigurasi Maka si Tailwind Akan membaca File konfigurasi Bawaan si Tailwind Tersebut Gitu Nah kalau untuk Generate nya Bisa pakai Cara ini Itu deh ya Soal konfigurasi Banyak lagi Jadi Si Tailwind ini Banyak sekali Utility class nya Mulai dari Soal container Kemudian ada Box sizing Banyak sekali Soal flexbox Juga ada Bahkan ada grid system Ada padding Margin Space between Kemudian ada Width Segala macem Ada Tevografi Yang font family Bawahnya kan ada Tiga jenis Ada font sense Serif Dan mono Misalkan temen-temen Pengen Bikin nama baru Misalkan font body Font Apa font block Misalkan Ya bisa lagi Ditambahin tuh Di konfigurasinya Nanti Sampai habis Suara saya Saya udah kayak Team marketingnya nih Kemudian ada font size Segala macem banyak nih Ada background Nah jadi tinggal digabung Gabungin aja Utility class ini Sehingga Memunculkan sebuah Visualisasi Atau sebuah visual Komponen Sesuai yang kita Ekspektasikan Gitu Jadi harus pinter-pinter Atau Lebih kreatif aja Pake tailwind ini Begitu Ini dia Tailwind Jadi Ini sekilas Soal tailwind Jadi Kalau misalkan Temen-temen Mau belajar soal tailwind Saya merilis Sebuah situs Namanya Tailwindcss.id Di situs ini Temen-temen Bisa belajar Soal tailwindcss Kayak misalkan Mulai dari Instalasi Mulai dari Instalasi Kemudian Belajar soal Konfigurasi Belajar soal Membangun Sebuah website Dengan tailwind Ini ada kan Jadi Belajarlah Bikin website Pake tailwind kan Kalau belajar soal basic Doang kan Kadang gak masuk Ketika disuruh Bikin website Mulah bingung kan Caranya bagaimana Nah disini ada tutorialnya Dan disini juga Ada roadmapnya Jadi saya bikin roadmapnya Kalau temen-temen pengen belajar tailwind Itu urutannya apa aja Disini saya bikin Roadmapnya Jadi bisa diakses Dan saya juga lagi bikin Buku Bukunya sudah jadi sebenernya Cuman Lagi proses Review Karena Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya